Halo assalamualaikum 1,2,3 Assalamualaikum 1,2,3 Assalamualaikum 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 Gimana 1,2,3 Halo assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi dengan kita Di podcast Pubita Bersama Atina Ketemu lagi dengan kita Di podcast Pubita Bersama Atina Kali ini kita akan Unboxing Mystery Box Apa ini mah? Gak tau Aku juga penasaran Ini isinya apa? Oke Kita buka aja Kita buka bareng Atina Ayo kita buka Atina Atina penasaran? Atina Penasaran? Ayo kita buka Ayo kita buka Ayo kita buka Kita buka Buka Ayo 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 Atina Wah ini ada Logo Ada logonya Apa ya ini ya Atina Papa Ada Rasulullah Di rumah kami Apa ya? Kita coba yuk Kita cari Kunci Ayo kita cari Kunci Kita buka dengan Kunci Langsung buka Ini mah pegangin micnya Ya kunci Ya kunci Atina main kunci Atina penasaran Atina penasaran sekali Sama paketnya Iya Eh ini ini Eh ini yuk Ini yuk Kita buka yuk Oh dua tiga Wow Gede banget ini paketnya Gede banget paketnya Gede banget paketnya ya mah Ini 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 Atina ini Atina mulai Atina pengen apa sayang Halo Atina pengen pegang mic Ini 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 Atina Ya unboxingnya gimana dong Atina Ayo kita buka Kita alihkan perhatiannya Atina dulu ya Dari mikrofon Ini mah Ayo Ayo Satu Dua Buka 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 Ini buka 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 atina Satu Dua Tiga Satu Dua Buka Buka Apa ya ini Apa ya Wah Ada gambarnya Ada gambarnya Wow Apa ini Besar banget Boleh boleh sobat aja Oh diangkat Diangkat Ma Apa yang angkat Ya Atina penasaran Atina penasaran Atina penasaran nih Curi aku Atina Ma ambil kerdusnya Kerdusnya Satu Dua Satu Dua Tiga Kita singkirin Buka tulisnya dulu ya Ini dia Ini adalah paket Paket Buku Yaitu Dengan judul Ada Rasulullah Di rumah Kami Wah Ayo kita buka Ayo kita buka Ayo kita buka Satu Atina buka Atina buka Buka Ayo buka Iya Atina buka Ayo lagi Satu lagi Atina ini Wah Lagi satu lagi Ini lagi Ini Gambarnya ada banyak loh Oh Atina suka gambarnya Atina Suka gambarnya ya Ini ada gambar apa Ayo buka Ini mama mau buka Atina Ini ada satu cek Ya Ya Wah Pasti penasaran nih Pasti penasaran nih Ayo Seperti apa bukunya Seperti apa bukunya Ayo dong Atina Di unboxing 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 Atina Unboxing Buka 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 Oh ini Ini Wah 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 Apa ini Ini Teman-teman Buku Dari Sigma Media Inovasi Atina mau Atina mau Iya Atina mau Atina suka sama gambarnya Disini ada banyak bukunya Teman-teman Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sama Ada Apa ya Yang di tengah-tengah ini Wow Ini apa Ini mah Apa sih Pak ini Oh Game Mencontoh Rasul Ada Game 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 Mencontoh Rasul Ada Ada Rasulullah Di rumah Kami Nih Game Selain ada Game Ada Sepuluh Bukunya Nih Teman-teman Nih Kita Taruh disini Yuh Atina Yuh Tuh Ada Sepuluh Buku Dengan Sepuluh Judul Judulnya Apa aja Ya Atina Ayo Kita Buka Yuk Aku Kita Baca Yuk Kita Keluarin Semua Aja Dulu Yuh Oke Wah Banyak Sekali Wah Disini Ada Sepuluh Judul Disini Di Dusnya Ada Sepuluh Judul Kasih Lihat Ayo Kasih Lihat Niko Nih Aku Berkata Apa sih Judulnya Aku Senang Berkata Baik Judul Yang Pertama Terus Apa Malih Itu Tentang Apa Nah Ini Buku Ini Mempraktikan Sifat Dan Ahlak Rasul Senang Berkata Baik Wah Atina Kabur Ayo Kesini Kesini Lagi Kesini Lagi Jadi Buku Ini Menceritakan Dan Memperkenalkan Kepada Anak-anak Salah Satu Sifat Dan Ahlak Baik Yang Diajarkan Sama Rasulullah Yaitu Selalu Berkata Baik Iya Ini Disini Ada Sepuluh Buku Nima Nah Ini Dibuat Sama Sigma Media Inovasi Kita Beli Sama Buderah Mak Makasih Buderah Mak Ini Bukunya Kegunaannya Untuk Mempraktikan Sifat Dan Ahlak Rasulullah Jadi Buku Ini Adalah Hardcover Nah Teman-teman Isi dari Buku Ini Aku Contohkan Iya Ayo Kita Buka Ayo Aku Buka Salah Satu Nah Nah Di Dalamnya Itu Hardcover Seperti Ini Cocok Untuk Anak-anak Jadi Tidak Mudah Disobek Oleh Anak-anak Tidak Mudah Disobek Dan Disini Juga Ada Banyak Gambar-gambar Yang Menarik Dengan Warna-warna Yang Terang Dan Kontras Jadi Untuk Balita Sangat Menyukai Warna-warna Yang Kontras Ini Dia Sangat Ilustratif Ya Pak Ya Disini Judulnya Sangat Banyak Jadi Kita Bisa Menceritakan Berbagai Macam Sifat-sifat Rasul Dan Mempraktekannya Nah Judulnya Aku Tidak Mau Makan Masakan Umi Syakura Ingin Makan Di Restoran Padahal Makanan Di Restoran Kan Mahal Kira-kira Syakura Tetap Makan Masakan Umi Atau Makan Di Restoran Nah Ini Itu Bukunya Pasti Isinya Mengajarkan Anak Untuk Terbiasa Hidup Sederhana Dan Tidak Suka Untuk Bergaya Hedonis Seperti Kebanyakan Anak 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 Sekarang Ya Pak Ya Mereka Jadi Untuk Tetap Rendah Hati Dan Juga Sederhana Pokoknya Intinya Sifat-sifat Rasulullah Diterapkan Ya Mah Terus Apalagi Ini Mah Aku Senang Apa Aku Senang Bersih Kebersihan Adalah Sebagian Dari Iman Betul Jadi Setidak Mungkin Kita Ajarkan Kebersihan Sama Anak Kita Terus Apalagi Mah Itu Tadi Udah Aku Senang Jujur Sifat Rasulullah Yaitu Jujur Atau Sidik Jadi Kita Ajarkan Sifat Jujur Sedini Mungkin Kepada Anak Kita Kejutan Atina Atina Nah Itu Disini Sudah ada Daftar Isi Judulnya Di Box Nya Nih Atina Suka Banget Nih Atina Mau Milih Yang Mana Kemudian Kemudian Selanjutnya Ada Wah Atina Sibuk Sekali Di Belakang Ini Mah Kemudian Apa Lagi Atina Next Peda Ya Itu Kasih Lihat Lihat Ya Atina Main Buku Ayo Mah Dilanjut Mah Lanjut Mah Atina Lanjut Mah Lanjut Yaudah Seruan Seruan Aja Kita Mah Oh Ya Ini Aku Senang Belajar Supaya Atina Suka Belajar Jangan Malas Ayo Ayo Sini Kesini Atina Apa Lagi Pak Nih Penting Banget Nih Aku Bisa Amanah Jadi Harus Bisa Amanah Ya Pak Sifat Rasulullah Yang selanjutnya Adalah Amanah Amanah Betul Apa Pak Amanah Jadi Bisa Dipercaya Amanah Bisa Dipercaya Nih Gambar Gambarnya Bagus Nah Gimana Pak Lanjut Aja Mama Nih Gambarnya Bagus Ini Apa Yuk Kita Buka Yuk Ini CD Isinya Jadi Ternyata Buku Ini Itu CD Ini Bisa Dibaca Secara Digital Dan Manual Pak Oh Gitu Jadi Ini Bisa Di Digital Ini Digital Lewat CD Ini VCD Ini Apa Isinya Isinya CD Tapi Nanti Aja Kita Harus Yang Masih Kecil Kita Perkenalkan Yang Dikit Ada Aplikasi Untuk Mengakses Konten Digital Sehingga Bisa Dibaca Melalui Gawai Oh Gitu Jadi Nanti Kita Bisa Install Aplikasinya Terus Bisa Dibaca Di HP Kayaknya Aku Beli Buku Ini Kan Sengaja Menghindari Atena Supaya Tidak Bermain Gawai Gawai Dulu Nunggu Ya Nunggu 5 tahun Atau 10 tahun Lah Ya Tapi Enggak Aku Memang Ingin Anak Aku Dia Terbiasa Untuk Membaca Buku Yang Bidah Bermain Hontek Atena Kenapa Pengen Baca Buku Ayo Dibuka Ayo Satu Biar Atena Bisa Baca Ayo Kita Masuk 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 Buka Buka juga Pak jadi anak bisa mendengarkan audio isi buku ini oh keren sekali jadi kalau kita males baca nih bisa disetelin nanti dia bisa dengar tapi juga itu gak bagus juga gak tau sih kalau aku sih sukanya biar ada komunikasi antara orang tua dengan anak ini juga interaktif buku ya jadi bisa membaca buku sambil bermain ada storytellingnya juga sehingga akan isi cerita yang menyenangkan jadi kita mengajarkan sifat Rasulullah melalui storytelling itu Pak wah Tina mau kemana ini mau keluar ini iya keluar sendiri yang seperti tadi Papa bilang gamenya itu ada kubik 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 game dan puzzle game mencontoh oh jadi game nya game edukatif tapi di dalam gawa ya mah berarti mah disini komplit ya game mencontoh Rasul ini ada game nya ini penulisnya siapa sih mah penulisnya Pak Papa sidik itu artinya benar jadi sifat Rasulullah disini itu ada sidik amanat tablik yang punya fatona tablik itu menyampaikan fatona itu cerdas jadi dari 4 sifat Rasul ini dibagi ke dalam 10 buku sehingga masing-masing buku punya temanya sendiri-sendiri namun memiliki pesan sifat-sifat Rasul yang baik-baik oke Athena mau kemana sini bawah sini halo sini-sini sini-sini-sini sini-sini ayo sayang sini keren banget ini bukunya keren banget Pak nah ini penulisnya itu Abah Ihsan jadi seorang ahli parenting ya dia beliau itu sebagai penulis ahli parenting aku dan Athena lagi ada di belakang layar Athena kamu ngapain di belakang layar Athena kamu ngapain di belakang layar Athena mau mikrofon ayo bilang itu bukan untuk dimakan halo halo kamu bilang sanjang sanjang gitu iya kasih ke papa papa punya dua ini jadi fiturnya banyak sekali ya ini mah ada selain buku terus apa lagi mah game game puzzle dan juga tadi ada kubik game terus juga ada aplikasinya aplikasi untuk kita bisa meniru sifat aplikasi ini nanti bisa untuk digunakan sebagai sarana dari buku-buku ini untuk dibaca secara audio maupun video ada audio book ada video book terus ada interaktif book storytelling komplit sekali ini 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 nah untuk teman-teman kalau mau membeli buku ini kemana bisa ada di alamat website ini www.sdiid atau bisa kontak langsung ke Mbah Rahma nanti kontaknya saya kita kasih di deskripsi box whatsappnya aduh atina ke belakang layar lagi oke atinanya sudah mulai tidak terkondisikan dan mulai ngantuk dadah 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 atina dadah jangan lupa jangan lupa like komen dan subscribe dadah 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 tepuk tangan tepuk tangan tepuk tangan tepuk tangan jangan lupa tonton terus podcast pupita ya ya atinanya sudah mulai rewel ya guys jadi kita ambil alih ya pada intinya jadi buku-buku ini itu buku-buku parenting yang dikarang oleh Abah Ihsan sebagai pakar parenting kamu mau masuk kamera lagi nih atinanya udah mulai rewel nih jadi penulisnya ya itu oleh Abah Ihsan dan diterbitkan dari penerbit sigma media inovasi nah disini ada paket 10 buku dan di dalam cerita ini anak-anak diperkenalkan salah satu sifat dan ahlak baik yang diajarkan Rasulullah nah ini ada 10 judul dengan 10 sifat-sifat baiknya nanti bapak ibu sebagai orang tua bisa menceritakan membacakan secara langsung maupun dengan aplikasi atau gawai nah dimana ya ini ya oh ini dia nah ini dia ini kita coba buka ya kayak gimana kita unboxing wah apa ya ini ya oh kayak punya bang breza ini mah nih puzzle kubik puzzle kubik atau puzzle kubus ya gamenya mana ya oh ini gamenya ini terus kalau itunya mana ya mah video audio visualnya mana ya audio audio visualnya mana ya oh ini gamenya oh kita kasih ke Athena aja yuk ini Athena sini Athena biarin 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 sini Athena ayo sini Athena ini ayo sini main bareng papa main bareng papa ini ini oh kenapa 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 ini dia Athena main game yuk nah ini oh seperti ini mah wah seperti ini ini kubus ini rawan sebenarnya raman dipotek rawan dipotek nih tuh kubus ya Ayo Ayo Atena ini Atena putar-putar yuk kita putar-putar nih Atena ayo ini mainan Atena nih tuh wah ini ini yang lepas kok lepas ya Oh ini tuh yang ada yang nyambung ada yang lepas juga Tina ini game kubik yuk kita susun yuk nah ini bisa melatih motorik anak ya jadi melatih konsentrasi anak jadi anak itu enggak anu ya mah apa namanya enggak hiperaktif dia kasih konsentrasi biar dia fokus mainan tuh kan dia antengkan nih fungsi mainan seperti ini Ayo Atena nih ini ada gamenya nah gamenya game kubus ya bisa langsung dicoba yuk gimana Atena mainannya nah gamenya tuh ya Atena suka ya langsung suka nih langsung suka langsung buat mainan jadi selain selain edukasi baca cerita juga akhirnya bisa mainan dan biasanya anak-anak-anak usia segini lagi pingin-pinginnya ya lagi seneng-senengnya mainan jadi apapun bisa kita sebagai orang tua menyampaikan cerita ataupun dongeng diselingi dengan mainan nah ini dia ya Atena mau main apa lagi sini Ayo sini lihat ke kamera dadah 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 gimana dadahnya dadah ini dadah dadah ke lampu dadah 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 tepuk tangan tepuk tangan ya tepuk tangan ya cari hori hori oh lagi fokus mainan nih me staged Ya itulah dia Paket Pembelajaran atau paket buku Dan mainan 10 judul sifat-sifat Rasulullah Yang kita bisa Ajarkan kepada Putra-putri kita Melalui buku Melalui video interaktif Melalui storytelling Dan Dan media gawai nantinya Yang kita bisa download Nah ini nanti Saya coba tanya nih lewat mana ya Kita bisa download Mungkin lewat Di dalam buku ini kita coba deh Coba kita Dimana mah caranya Atau mungkin Bisa Untuk Coba ceritakan Ke Adina Oke Kita coba ceritain ya Nih Adina kita Kita baca yuk Yuk Bagusnya buku ini Itu ada Hadis-hadis ya Selain Ceritanya juga Ada hadisnya nih Nih contohnya Ada hadis-hadisnya Hadis Berkata baik Aku senang berkata baik Jadi ada hadisnya Hadisnya itu Kebanyakan dosa Keturunan Adam itu Ada rilisannya Hadis riwayat At-Tobrani Kita bisa Baca 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Sabas senang sekali Dia berhasil membuat Istana dari Balokayu Abah pasti senang Lihat istana Abang Kata Sabas Pelan-pelan Terus Beberapa saat Kemudian Shakura lewat Sepertinya Atina sedang Konsen mainan nih Teman-teman Oke Gak apa-apa Tapi karena Memang Game ini tuh Membuat Si anak Sangat tertarik Oke Kita singkirin Kardusnya terlebih dahulu Nah ini dia Ayo Atina Sini main Sama papa Ayo kita kumpulin Nah ini dia Tuh Atina senang banget nih Yuk Kesini yuk Mainan sini yuk Iya ini Tuh Tuh Dah Hahaha Bodorong-dorongan Bodorong-dorongan Gimana Nyeeng Nyeeng Hehehe Ketengah lagi ya Atina Nah ini Nah Nah ini anak saya Sukanya mainan Jadi Disuruh baca cerita Paling nanti Kalau udah mau tidur Gitu ya Biasanya nanti Anteng Kalau mau tidur Baru mau dibacain cerita Kalau saat ini Energinya masih banyak Kalau saat ini Energinya masih banyak Jadi Saya suruh main aja Sampai capek dia Kalau udah capek Ngantuk Udah deh Minta sama mamahnya Nah Liatin kan Gamenya Langsung Membuat Anak putra putri Kita langsung Bisa memainkannya Oh iya Kasih ke mamah Kasih ke mamah Ayo mamah Niki ma Atina mau buku cerita yang mana Ayo Kita milih yuk Pintar Pintar Ayo Atina buka Sini Atina dari sini Mau yang mana yuk Ini Atina mau yang mana Nih Wah Didorong-dorong Kok didorong-dorong Ayo sini Eh Atina sini Nih Atina di depan kamera Ini Atina 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 Ciluk Ciluk Eh Tidak tahu Ketemu lagi Nah Selain Paket Rasulullah Ada Rasulullah Di rumah kami Kita juga punya koleksi Koleksi lain Yang Recommended juga Nih Ada juga dari Ini Kisah-kisah Kisah-kisah Terkait Kisah-kisah Fiktif Tapi Tapi Bisa mengenal Asmaul Husna Judulnya ini Mengenal Asmaul Husna Lewat Dongeng Nah Disini ada Princess Rocky Bina Princess Holy Kia Nah Disini Memperkenalkan Sifat-sifat 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 Allah Berdasarkan Sifat-sifat Allah Yaitu Asmaul Husna Ada Princess Rocky Bina Dan Teleskop Ajaib Kemudian ada Princess Holy Kia Dan Mawar Pink Nah Penerbitnya itu Dari Mizan Dari Mizan Sama Covernya itu Hardcover Kemudian Kertas Dalamnya Kertas Yang tebal Atau Yang bisa Dicebut Juga Broadbook Dengan Gambar-gambar Yang menarik Tentunya Mengilustrasikan Dari Cerita Atau Dongeng Tersebut Nah Disini Diceritakan Seorang Putri Yang suka Mawar Dengan Gambar-gambar Yang menarik Sehingga Putra-putri kita Bisa Terfokus Kepada Gambar Kepada Gambar Kemudian Mendengarkan Yang Kita ceritakan Seperti itu Sebenarnya Ada tiga Satunya Kemana Gak tahu Mungkin Lagi Dibaca Atina Kalau Enggak Gak tahu Disimpan Dimana Atau Kececer Dimana Nah Ini dia Terus Ada Buku Lagi Doa Sehari Hari Untuk Muslim Cilik Nah Di Dalam Buku Ini Terdapat Kumpulan Kumpulan Doa Yang Biasa Kita Amalkan Setiap Hari Doa Doanya Ada Berapa Doa Ini Ada Satu Ada Banyak Pokoknya Dari Mulai Dari Mulai Doa Bangun Tidur Doa Menyambut Datangnya Pagi Doa Sebelum Wudu Doa Sehabis Wudu Terus Doa Sebelum Makan Doa Masuk Kamar Mandi Doa Keluar Kamar Mandi Doa Memakai Baju Doa Saat Bercermin Doa Makan Doa Setelah Makan Doa Keluar Rumah Dan Doa Doa Lainnya Yang Bisa Diterapkan Dan Diamalkan Setiap Hari Sehingga Putra Putri Kita Terbiasa Berdoa Sebelum Melakukan Sesuatu Nah Ini Bisa Dicontoh Bisa Diterapkan Di Rumah Di Putra Putri Kita Selain Itu Apalagi Ada Buku Apalagi Ini Ini Ada Buku Happy Little Soul Karya Dari Ratno Hening Penerbitnya Dari Gagas Media Nah Disini Dari Sinopsisnya Kita Baca Yaitu Apa Ya Ini Terkait Ibu Ibu Rumah Tangga Yang Setiap Harinya Bermain Bersama Gadis Kecilnya Yaitu Kirana Ya Kirana Putra dari Si penulis Sendiri Tips Tips dan Trik Parenting Lebih Ke arah Tips dan Trik Parenting Menurut Ratno Hening Buku-buku ini Bisa dibaca Dan Bukunya Itu Berwarna Ya Jadi Selain Kita Baca Juga Mungkin Putra-putri Kita Penasaran Dari Gambar-gambarnya Juga Nah Ini Ada Ada Gambar-gambarnya Jadi Gak Cuma Tulisan Saja Tapi Ada Gambar Berwarna Dan Ada Semacam Komiknya Seperti Ini Jadi Ketika Kita Lagi Baca Ditemenin Si Kecil Bisa Si Kecil Juga Bisa Ikut Melihat-lihat Buku Kita Seperti Itu Nah Ini Buku-bukunya Ini Jadi Koleksi Atina Koleksi Mama Atina Terutama Mama Atina Papa Atina Untuk Memperkaya Diri Dalam Parenting Ya Seperti Ini Kita Berusaha Sebagaimana Mungkin Bisa Menjadi Orang tua Yang Baik Bisa Menjadi Orang tua Yang Baik Sebagai Orang tua Yang Baik Untuk Atina Menberikan Contoh Yang Baik Ala Islami Istilahnya Menurut Syariah Dan Menurut Gaya Rasulullah Dalam Mengajar Putra Putrinya Mendidik Putra Putrinya Nah Ini Terima kasih Sekali Kepada Buderahma Kita Udah Bisa Membelinya Di Buderahma Sehingga Kita Bisa Mempelajari Ataupun Mengajarkan Sebagai orang tua Juga Belajar Selain Selain Kita Memberikan Pengajaran Kepada Anak Juga Juga Kita Sebagai Orang tua Belajar Juga Menjadi Orang tua Yang Baik Di Antaranya Istilahnya Kita Belajar Belajar Lebih Banyak Bagaimana Mengenal Sifat Rasul Selain Mengajarkan Kepada Anak Kita Juga Mempraktekannya Jadi Karena Orang tua Itu Pendidikan Pertama Di Dalam Tumbuh Kembangnya Anak Contoh Pertama Yang Ditiru Sama Anak Anak Kita Putra Putri Kita Jadi Selain Kita Mengajari Anak Kita Memberikan Pendidikan Juga Kita Belajar Sebagai Orang tua Yang Baik Sebenarnya Seperti Itu Ada Manfaat Dua Arah Dari Buku 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 Yang Ada Gitu Jadi Bukan Hanya Anak Yang Belajar Tapi Orang tua Yang Belajar Gitu Juga Selain Buku Juga Dilengkapi Mainan Juga Nantinya Kita Kita Bisa Oh Iya Ini Ada Scan Ternyata Tadi Saya Nyari Sama Istri Saya Dimana Kita Cari Apa Namanya Aplikasinya Gitu Kan Ternyata Ada QR Code Kalau kita Beli Kita Kita Scan Aja Disini Scan Code Ini Untuk info Lebih Lengkap Nah Disini Ada QR Code Untuk Bisa Mengakses Semuanya Seperti Video Book Audio Book Interactive Book Sama Storytelling Hitam Pelengkapnya Yaitu Digibook Serial Ada Rasulullah Di rumah Kami Juga Dengan Kubik Game Kubik Game Yang Ada Disini Ini Menyusun Menyusun Sisi Kubus Supaya Bisa Menjadi Apa Namanya Bisa Menjadi Sebuah Gambar Ataupun Figur Nah Ini Dia Nah Ini Bisa Seperti Ini Ada Juga Yang Terpisah Sehingga Buku Ini Juga Mengasah Motorik Halus Motorik Halus Dari Putra Putri Kita Di rumah Tapi Biasanya Bapak Ibu Juga Harus Aktif Mengajari Untuk Membereskan Selain Selain Apa Namanya Selain Pengajaran Juga Kita Bisa Melatih Bagaimana Apa Namanya Itu Ya Membereskan Barang Barang Sendiri Membereskan Mainan Mainan Atau Buku Yang Sudah Dibaca Gitu Ketempat Yang Semula Itu Bisa Kita Langsung Ajarkan Nah Karena Kita Sudah Ada Rak Buku Nih Kita Sudah Ada Rak Buku Khusus Rak Bukunya Atina Kita Akan Coba Rapihkan Buku Buku Yang Atina Punya Kedalam Rak Yang Sudah Ada Nah Disini Ternyata Sudah Ada Nomor Nomor Sesuai Jilidnya Jadi Kita Urutkan Sesuai Jilidnya Jilid 1 Jilid 2 Sampai Jilid 10 Atau Judul 1 Judul 2 Sampai Judul 10 Ternyata Yang kita Buka Pertama Itu Judul 10 Oke Kita Urutkan Nomor Yang 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 Besar Terlebih Dahulu Dari Nomor 10 Kemudian Nomor 9 Mana Ini Nomor 2 Nomor 9 Mana Nomor Nomor 7 Nomor 9 Nomor 8 Nomor 7 Nomor 6 5 5 Terus Nomor 4 3 2 1 Kita Padatkan Kita Pepetkan Aduh Ini Hilang Nah Ada yang Kecar Satu Ini Baru Ketemu Nah Ini Kita Bisa Masukkan Kembali Mainan Mainannya Atina Set Kita Rapihkan Kita Perlu Praktekan Bersama Atina Tapi Atina Sudah Bobo Sudah Bobo Nah Ini Kita Masukkan Lagi Kesini Insert Tara Sudah Rapih Juga Buku-buku Atina Yang Lain Kita Perlu Rapihkan Di Bawahnya Nah Seperti ini Seperti saran Dari Dari Penulis Yang Yang Sebagai penulis Ini Yaitu Abah Ihsan Setidaknya Kita Harus Sediakan Perpustakaan Mini Di Dalam Rumah Kita Nah Ini Contoh Dari Perpustakaan Mini Yang Ada Di Kamar Ini Jadi Setidaknya Kita Harus Menyediakan Perpustakaan Mini Untuk Putra-putri Kita Belajar Putra-putri Kita Didekatkan Dengan Buku Selain Ilmu Parenting Juga Apa Namanya Supaya Dia Dekat Dengan Buku Banyak Baca Banyak Baca Banyak Interaksi Dengan Orang Tuanya Melalui Buku Seperti Itu Itu Seperti Yang Abah Ihsan Abah Ihsan Apa Namanya Jelaskan Di webinar Yang Pernah Saya Ikuti Seperti Itu Makanya Saya Ikut Webinar Itu Kemudian Beli Produknya Ternyata Banyak Manfaat Banyak Manfaatnya Ngikutin Beliau Sebagai Penulis Beliau Mempraktekannya Langsung Kepada Beliau Keluarga Beliau Yang Beliau Memiliki Dua Orang Putra Dan Putri Satu Orang Putra Dan Satu Orang Putri Ya Cukup Bermanfaat Intinya Kami Sebagai orang tua Banyak dibantu Dengan adanya Buku-buku ini Baik buku yang dari Abah Ihsan Baik buku yang ada Ratno Hening Ataupun Penerbit-penerbit lainnya Pada dasarnya Kita sebagai orang tua Perlu banyak belajar Sebagai Orang tua yang Bisa Yang baik Yang sabar Dalam menghadapi anak Dimana kondisi Anak itu Bermacam-macam ya Kadang kita pulang Masih jengkel Ya gitu Setelahnya masih capek Masih Apa Anak kita rewel Dan lain sebagainya Gitu Ya Gitulah Dinamika Dan Dinamika Dan dikaliku Senang Apa Namanya Suka dan dukanya Tapi sebenarnya Banyak sukanya Karena anak Kita di masa Di masa emas Gitu ya Usia Satu tahun itu Menuju satu tahun Menuju dua tahun itu Usia-usia emas Dimana Kehadiran orang tua itu Sangat Berperan Sekali kepada Anak Tumbuh kembang Anak kita Gitu Ya Ini sekedar Sharing Sharing saja Saya juga Sebagai orang tua Pemula Atau Atau Namanya apa ya Nyubi Sebagai papa nyubi Ya Banyak Masih banyak Perlu belajar Ya sepertinya Cukup Sekian Sharing Session Dari Keluarga kecil Kita Unboxing Sekaligus Mereview Buku-buku ini Sekaligus Apa ya Namanya ya Sharing 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 Pengalaman Ataupun Ya yang kita alami Sahabat Sahabat ini Apapun yang sedikit Ilmu kami Kami mohon maaf Misalnya ada kurang Atau apa Silahkan di komen Dikritik Dan Bisa hubungi kami Di email Dan mungkin Bagi teman-teman Yang ingin belajar Nanti Belajar terkait parenting Mungkin bisa langsung Follow aja ya Apa namanya Tokoh-tokoh parenting Yang sudah terkenal Seperti Abah Yisan Retno Henning Dan Penulis-penulis lainnya Di Buku-buku yang Kami beli Gitu Yang kami koleksi Seperti itu Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Ya Dan bagikan Kepada Teman-teman Saudara Ataupun Rekan kerja Apabila Video ini Memang bermanfaat Untuk Yang lainnya Seperti itu Sehingga Para Nyubi Atau Nyubi Bapak Keluarga kecil Gitu ya Orang tua yang nyubi Mungkin bisa menjadi Manfaat Seperti itu Oke Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami mohon diri Saya mohon diri sendiri ya Atina dan mamanya udah tidur Ini saya buat malam-malam Jadi Sudah tidur ya Ya gak masalah Yang penting Pesan kami Tersampaikan kepada Para Pemirsa Oke Dadah Nah ini sudah Terinstall ya Kita coba Mainkan Ini termasuknya Disini Termasuk Kategori game ya Aplikasi ini Oke Aduh Apa ini Serial number Masukkan email anda yang telah didaftarkan sebelumnya Saat pertama kali memasukkan serial number Sebentar Lupa serial Tuk 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 Gak bisa Ceramanya Gimana Ini Aduh Aduh Gak bisa Kenapa ini Senem Senemnya dari mana ya Kita coba tanya Gembar Pilih yang ini Ada Rasulullah di rumah kami Wah Salah ya Ukurannya lebih kecil Nah ukurannya lebih kecil Kita bisa install ya Kita tunggu Nanti Kita lakukan Seperti yang sebelumnya ya Yaitu Scan QR Code pada buku Oke Ditunggu ya Ditunggu Sampai selesai penginstalasi Kemudian kita kembali Men-scan QR Code yang ada di masing-masing buku Berarti tinggal kita mau Apa namanya Mau install Eh mau Baca lewat gawai Apa lewat ini Lewat gawai Atau lewat Bisa lewat Buku fisik Oke Ditunggu kita download terlebih dahulu Nah Kita akan Coba aplikasinya ya Atau Digitalnya Apa namanya ya Buku Buku digital Nah kita akses Nah ini ada nih Serialnya Serialnya Rasulullah Di rumah kami Aku senang belajar Aku senang bersih Nah aplikasi digibuknya ada Interaktif book Audiobook Storytelling Item tambahannya Nah keunggulan dan manfaat buku Menggunakan bahasa yang mudah dibahami Anak-anak Ilustrasi menggunakan warna cerah Warna yang direkomendasikan untuk anak-anak Bisa dibaca manual dan digital Nah disini disediakan aplikasi untuk mengakses konten digital Sehingga bisa dibaca melalui gawai Ada konten video book Sehingga anak bisa melihat video isi buku Ada audio book Ada interaktif book Ada storytelling Sehingga anak makin memahami isi cerita Pengembangan yang akan dicapai Yaitu mengenalkan sifat Rasul Mengajar kepada anak Untuk meneladani sifat-sifat yang ada pada Rasulullah Sejak dini Anak memahami cerita Dan mampu menirukan pesan kebaikan yang ada dalam cerita Setiap saat Setiap melakukan aktivitas Anak selalu ingat Anak selalu mengingat Rasulullah Dan menghubungkannya dengan Rasulullah Mengembangkan visual Audio, kinesthetic, emotion, intelligence, dan spiritual intelligence anak Nah cara penggunaan buku ini Bisa membaca langsung di buku Atau bisa menggunakan aplikasi digibook Jika ingin menggunakan aplikasi digibook Caranya seperti berikut Masukkan email Untuk aplikasi dulu ya Masukkan email dan serial number Kedalam form verifikasi Jika serial number sesuai Maka digibook akan bisa digunakan Alamat email yang dimasukkan pada phone 3 Digunakan untuk mengirimkan serial number Apabila anda lupa Gimana yuk Kita coba deh Aplikasi digibook Kita coba deh Kita di playstore ya Aplikasi digibook Coba Digibook Oh ini digibook AADRK AADRK Mungkin singkatan dari Ada Rasulullah Di rumah kami Nah ini dia Asik banget Kita coba install Wow File nya banyak banget Ada 272 MB Wow gede ya Lumayan gede nih Kita sambil nunggu Kita baca-baca lagi ya caranya Masukkan email dan serial number Kedalam form verifikasi Email dan serial number ya Kita gimana dapatnya Dari mana yaitu ya Mungkin di bukunya Kita cari serial number nya Oh mungkin di bukunya ya Kita coba cari di bukunya Di bukunya juga terdapat Ini juga ya ternyata Di bukunya terdapat QR code Kita sambil nunggu Aplikasi digibook nya terinstall Kita coba scan QR code yang ada di buku Kita coba scan terlebih dahulu ya Mana aplikasi scanner Oke ini dia Kita buka Pindahin lagi Oh ini ada serial number nya Oke aku baru tau nih Nah ini setiap buku ada serial number nya Bagi teman-teman yang beli Pasti di bukunya Di setiap buku ada serial number nya Pindahin lagi Terima kasih.